Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mendapatkan laporan dari Panglima TNI dan KASA tentang upaya pencarian dan penyelamatan kapal selam KRI Nanggala 402 pada hari Sabtu 24 April 2021 kemarin. TNI Angkatan Laut telah menaikkan status KRI Nanggala 402 dari hilang kontak atau submiss menjadi tenggelam atau sapsang. Musibah ini mengejutkan kita semua, tidak hanya keluarga 53 awak kapal, keluarga hiu gencana, maupun keluarga besar TNI Angkatan Laut, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kita semua bangsa Indonesia menyampaikan kesedihan yang mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Segala upaya terbaik pencarian dan penyelamatan telah dan masih akan kita lakukan. Untuk itu, marilah semuanya kita memanjatkan doa dan harapan terbaik bagi 53 patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Dan bagi sekenap anggota keluarga agar diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.